Intro Hey hey hey, selamat datang kembali di MLBB You Point Esports Invitational Season yang kedua Match kedua Babak Layoff Di sini Budiak Lelong Star senang banget bisa balik lagi bareng Kalian yang berdian tentu saja bakal nemenin kalian Apalagi di match yang bakal super panas ini di game yang kita yang kedua ya Wah match yang kedua Klasiko Budi Itu dia, udah pada nungguin pastinya pertarungan antara dua tim Yang di game apapun mau genre apapun gelutnya itu selalu rame Ada EVOS dan juga RRQ Nah itu dia dimana kita tau ya EVOS, LINKS dan juga RRQ Mika Mereka punya gameplay yang bener-bener khas banget dari tiap pemainnya Ditambah lagi ini bakal menjadi match yang cukup panas dengan adanya Kingdom ya Dan juga EVOS fans Yes, yang udah pada nunggu di komentar, halal Like-nya ditancapin karena kita bakal langsung ke game pertama dari Best of 3 Series match yang kedua Inilah dia RRQ Mika dan EVOS LINKS Tim RRQ dan juga tim EVOS, hidup-idup pilihan mereka punya winning conditionnya masing-masing Tergantung eksekusi sekarang Iya, aku kira ya tadi yang bakal jadi jungler itu Julian loh Yes, jangan lupa juga untuk sebelum kita masuk Masuk coba aku mau lihat mana RRQ Kingdom, mana dari EVOS fans Kalo ada disini langsung tancap kolom komentar aku mau ngitung mana sih pendukung dari EVOS dan juga RRQ Yuk makanya kita langsung masuk untuk melihat 2 tim kesayangan kalian semua Inilah dia, match kedua game pertama Yes, antara RRQ Mika melawan EVOS LINKS yang bakal kita saksikan langsung El Clasico versus versi Ladies nih Di arah mid lane kita sudah melihat adanya Giogoy menggunakan Julian tentu saja yang akan head-to-head dengan Lippy Bersama Safiernya, ini dari dua-duanya sama-sama cukup cepat clearance terhadap wave-nya Cukup cepat juga crowd controlnya, dua-duanya punya crowd control yang cukup rame ya Ini ada 2 jungler yang aku nantikan mereka bermain Assassin dan karamel dengan Hayabusa nya gak perlu diragukan lagi Tapi di area tengah terlihat ada kesekan Mabut, Talon juga dari depan Poe berhasil untuk melawan defense, memperkuat Giogoy di area tengah Penjagaan ke Tatami Lippy, dia gak hati-hantinya untuk nyiksa Giogoy di area tengah Yap, ingin memberikan pressure terus-terusan, jual beli serangan langsung aja dilontarkan ya di area mid lane kita Tapi lihat juga karamel di sisi top lane berusaha untuk mengambil Kramer terlebih dahulu Masih mencari untuk level empatnya, masih mencari shadow killnya, berpindah kali ini ke area bottom lane Ya ya ya, harus main tarik lur yang manis tapi tengok Talon dengan timer defense-nya Dengan damage force-nya dikeluarkan Himbal the country, di sisi ala RQ Mika mengamuk, tapi dengan ada shadow kill Karamel, dan berhasil selamat dengan satu deteks darah terakhir karamel Berhasil kabur dari pengejaran tiga member RRQ Mika Yes, mencoba untuk Dika, dengan ada satu-dua Chain, dan itulah dia Libby Harus tumbang di area mid lane, dua point kill untuk di menit yang kedua dari arah RQ Mika Ini merupakan awal yang cukup baik Tapi di sisi lain kita bisa melihat juga bagaimana Bill langsung memamankan turtle Nyata langsung aja menjadi target selanjutnya Bouncing Bokar adalah belakang mencoba untuk defensive Chain yang lagi-lagi memberikan efek stun Terus balik lagi datang dengan satu-dua falling star moon Membubarkan pergerakan dari Gyo Goy bersama dengan seorang Bill Tadi Tiran Aceh dapet ya, tapi Paul juga masih tebel banget Jadi maundur Aceh tetap di sisi bottom line, falling star moon juga Dari seorang Violet, langsung diserkat tiga orang sekaligus Gyo Goy datang dari sisi belakang, chainnya juga pengikat Dan lihat bagaimana dari seorang Violet menjadi samsang Dan bulan-bulanan satu poin lagi berhasil diamankan oleh RRQ Mika Gerakan yang dimaksimalkan untuk menghentikan Violet di area bawah Tiga member bergerak, tapi Tau belum berhenti Dengan bomb simbol dikeluarkan, bomb cepat tuh kabur Cyclone-nya udah gegasrak, tapi dibalas juga Karena Gyo Goy sudah adir-adir atasnya dikeluarkan Tau dengan blast menutup Tau yang tak bisa kabur kemana-mana lagi Flicker sudah digunakan segalanya Dan Tau tertinggal dan tumbang Untuk-untuk damage dari area Gyo Goy juga gede banget Dengan ada Gyo Goy dengan Juliannya, tapi Downing Life dikeluarkan Dengan adanya satu, Pauling Star Mengenai tiga member dari timan, RRQ Mika Mudah dari karya belakang, terus menjadi samsang Terutama terdapat sistem selamat sedangkan Paul Dia tertinggal di area belakang, berarti untuk dipanis Satu untuk satu, pertukaran untuk RRQ Dan juga tip Evo, masih berlanjut di area depan Gyo Goy kembali dengan selamat Pertukaran tank untuk tank Romer untuk Romer Pertukaran dia cukup adil Satu untuk satu, Romer untuk Romer Tapi kali ini, lihat bagaimana dari Evo Slings Mencoba untuk langsung amalan ke turtle-nya channel Mengikat karena seorang Lipi, dan begitulah Lipi harus di-take down Datang juga peluang-peluang dari Violet dan juga Caramel Bila cukup sekarang, Caramel harus mundur Tapi Violet akan menjadi samsang di area depan Begitu berupa Pika, masalah apa-apa Tengah dari satu, dua crossbow of tank Yang menghilangkan nyawa dari seorang Bill Untung Gyo Gonya udah buru-buru pergi Iya, beli-biiiir Kacir dia Nggak disangka sih, mereka masih melanjutkan paperan itu Wah, luar biasa ya Pika di sisi lain sudah mendapatkan Demon Hunter Sword untuk tank killernya Tapi kali ini kalau kita lihat dari segi itemization Arah Kimika pun Ini udah ada heptasis dari seorang Biro Makin true damage lagi Tapi di sisi lain, Tal Ter-recha ter-connect dan lihat bagaimana Gyo Goy langsung Mencari makanan yang cukup lezat di arah mid lane Akhirnya ya, Evocin mendapatkan celah untuk mempunyai Gyo Goy Tapi akan dibalas dengan adanya Damage Posen juga remul lakang Tapi Tal tak bisa dihentikan begitu saja Pika malah yang menjadi korban Dengan burst damage yang dimiliki Ichel Jadi kalian tau kan siapa yang suka marah-marahin kita Sebutkan namanya Bonek Jadi kita diacem bonek Guys, kalau like-nya nggak gede katanya nanti kita ditabokin Iya, jadi tolong bantu kita ya guys disini Supaya nggak dimarahin bonek Tapi, ya itulah dia dari tim Evoclink Mereka agak sedikit kewalahan dengan pergerakan Arachium Mika Yang begitu cepat ngegerakan semestinya dari depan Tal Berhasil untuk mendapatkan 3-2 Titan Ray Tapi nggak ada follow damage-nya dari teman depan Terlalu gegabah Dan tim Evoclink Terharus menghadapi tim Arachium Mika Yang bergerak secara bersamaan Karena jungle milik Evoclink Wuh, satu buah Powerful Buff Yang kali ini berhasil dicuri oleh teman-teman dari Arachium Mika Dan juga lihat aksi di arah top lane Mencoba untuk mencuri Satu bawah tertanda Tapi di sisi bottom lane juga nampaknya Senternya juga harus merontok Tok, 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 tok Violet kali ini bisa menjadi target yang selanjutnya Deadly Stringer Yang belum bisa mendapatkan nyawa dari seorang Violet Violet langsung mundur ke arah belakang Dan lihat bagaimana Ahayabusanya Dipukul mundur balik nih sama seorang Bill Yeay, disuruh kabur ke arah belakang guys Dari segi map kontrolnya Yes, 4 detik juga menuju Lord yang pertama Kali dilihat bagaimana Livi Udah sekarang langsung aja dihajar Habis-habisan oleh Pow Bersama dengan adanya Saviara yang tumbang Kali ini Hayabusa Bakal cukup mundur aja Tapi crossbow tank cukup melayani di udara Di mana kali ini Batrixnya cukup sekaratnya Harus melikup ke arah belakang Tapi Pika di sisi lain Justru harus dibalesin lagi Wind of nature Save the day Dari seorang Pika Hampir saja Tadi bisa diratakan oleh Bill Nyawanya Nyaris aja ya Tapi arah gimmick Walaupun mereka kehilangan satu membernya Kita gak takut loh Untuk merah-merah ke area Lord Ngedaukan posisi sudah dikeluarkan Tau menjadi korban pertama Downing light dikeluarkan Tau dengan timing yang kurang tepat Dan ada satu file light yang muncul Karya belakang mencoba Untuk melakukan steal Lord Tapi terlalu terlambat Dan falling Memang mengenai banyak Dan gak ada yang bisa Untuk dihentikan Satu persatu dari Ibo's links Seperti melakukan gerakan Yang kayak Tergesa-gesa Desperate move juga Berusaha untuk melakukan Konfes Tapi gak ada win-win juga gak Gak ada siapapun yang bisa Maksudnya follow up Dan karamel Seorang diri harus Sudah dapatkan build Gak bisa di instan Dengan Hanya satu shadow kill Ini bahagia sih Oke Aku aja Biarkan teman-teman saya Bebas Kampur-kampur-kampur Perlindungan Iya Ya tugasnya jadi Terlaksana Dan sekarang Lord sudah di Dihabisi Begitu pula dengan Wave Minion Masih bisa dikontrol Dan ditahun oleh Ibo's links Masih belum bisa pecah Dari segi inhibitor Taretnya Tapi mereka udah Rontok semua Dari segi inner Taretnya Minusnya akan Tiga inhibitor Taret saja Untuk Ibo's link Dia hemat Rajin nabung Kayaknya Ya Rajin nabung Rajin nabung Ya makanya hemat Tapi di sisi lain juga Build di arah bawah Sendirian Tapi dia berawas Untuk mendapatkan Sorang Violet buildnya Lihat bagaimana Thank you Dia masih punya Immortal Dia cukup peda Tapi Vika Mulai di udara Dengan keras Bawah kranknya Immortalitinya Pecah Mencoba untuk Berapetkan seorang Vika Tapi ternyata Bill Harus Di takedown Kali ini Itu satu Lawan Empat Bill masih bisa Untuk men-takedown Men-trade Nyawanya Untuk satu member Dari Membuat space Dan membuat space Untuk kawan-kawannya Aras Unica Di arah top Lord yang kedua Bahkan Lord kedua Ini Lord yang sudah Ter-revol Oke Tapi ter-revol Sudah berhasil Untuk mencapatkan Nyawa Dari seorang Echelnya Dan kali ini Dari seorang Violet Terus mendurus Juga Violet belakang Poe-nya cukup Tengki Nah Bada di arah depan Tapi di sisi lain Ternyata S datang Dari belakang Menculik Keberadaan Lippy Oh 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 Tidak Untuk mencari Damai Siler terbesar Tapi S tidak Semudah Itu Bun Dia sudah Hilang Dan tahu Sibu-nya Selamat Bun Kampurkan Belakang Dari Evosling Setelah Puas Melakukan Punishment Terhadap Ace Kali pertama S tumbang Begitu Belah Dengan Echel Apakah Ini Akan Menjadi Titik Kawin Bagi Evosling Evos Fams Lanjut Lagi Memberikan Pressure Men-setup Juga Di arah Tempat Lord Pid Tapi Lihat Bagaimana Lord Coba Diambil Dari Evosling Dan Baunya Ternyata Hard Ditek Untuk Adanya Pika Lagi Udah Dalah Satu Baw Cross Baw Stand Dua Double Kill Terus 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 Membuat Evosling Senampaknya Mencoba Untuk Ngambil Karap Parcual Buff Abis Itu Mundur Aja Disengage O M G W O Well Evosling Tiba-tiba Membalikan Keadaan Momen Berhasil Mereka Dapatkan Tapi Mereka Menahan Momen Ini Dan Memegang Kontrol Kendali Setelah Lord Berhasil Dapatkan Karamel Point Kill Juga Berhasil Mereka Secure Untuk Echel Menjadi Korbannya Jackpot Banget Untuk Evosling Di Menit Segini Ngedapat Lord Yang Ter Enhance Ditambah Lagi Sekarang Mereka Mencoba Untuk Mengontrol Lening Jangan Belik Arachiyo Mika Sekarang Udah Gak Aman Masih Berusaha Merobos Masuk Inner Tara Di Atas Iya Tapi Arachiyo Mika Mereka Mencet Defense Dari Top Lid Tidak Tidak Mengunci Kyokoi Dan Melik Evosling Yang Masih Survive Lippy Masih Ada Disitu Caramel Masih Ada Disitu Sudah Hadir Masih Ditarik Ulur Karena Evos Dan Juga Mereka 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 Mencari Lumpa Wink Terlebih Dahulu Dari Dari Downing Fouls Yang Dikeluarkan Downing Lain Juga Dikeluarkan Ijau Tersangkep Tapi Bayar Adalah Violet Sementara Dari F Juga Mulai Tubang Aras Yogo Sendirian Ini Membuka Kesempatan Lebar Selebar Lebarnya Bagi Evosling Untuk Langsung Mengamankan Lord Kita Yang Ketiga Lord Dikeluarkan Penit 18 Yang Udah Pasti Bakal Keras Tapi Nampaknya Bisa Jadi Dari Evosling Mereka 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 Stride Push Melihat Hanya Kyogor Yang Menahan Base Sendirian Hanya Satu Kata Pul Kejakan Kejuka Para Evosling Masuk Ke area Base Victim Anarchy Mereka Sendirian Kyogor Pertahan Dan Inilah Game Pertamanya Untuk Evosling Comeback Is Real Oh My God Evosling One Stride Push Kalo Kata Kholius Meta Penggaris Empat Hilang Terabas Masuk Tanpa Lord Langsung Base Iya Tiga Lawan Sampai Gak Gak Gitu Wah What Early Sampai Kara Late Game Itu Ararchy Yong Maik Gak Satu Momen Blup Bloss Udah Kayak Menghentikan Evosling Coba Kayak Gini Doang And Wah 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 Aku tuh Sampai Kayak Speechless Agak Bingung Karena Momennya Pas Hanya Satu Kali Teamfight Mengubah Semuanya Gak Pakai Lord Gak Pakai Hilang Terabas Masuk Gaming Ini Soalnya Tadi Kalo Gak Coba Fight Udah Pakai Dark Dapet Gak Dapet Siapapun Downing Light Yang pertama kali Itu Dari Dapet . . Sub indo by broth3rmax